Masih ingat gak sama temen saya yang ini? Jadi ceritanya setelah terakhir ketemu di Jogja beberapa minggu yang lalu Beliau ini mengontak saya via chat Dia berbagi salah satu artikel yang menceritakan tentang profil seorang investor saham di Indonesia yang sangat menginspirasi saya Jadi ketika saya berkunjung ke Jogja waktu itu Adin sempat cerita tentang tokoh ini Tapi jujur saya tidak terlalu memperhatikan dengan serius Ketika saya membaca artikel tentang orang ini Wow saya sangat terpukau Orang ini tidak punya kantor, tidak punya karyawan, tidak punya bos, tidak punya hutang Tapi dalam kurun waktu 25 tahun terakhir Dia berhasil mempunyai aset senilai sepertinya lebih dari 3 triliun rupiah hari ini Di perusahaan itu yang bekerja direksi, komisaris, manajer Dan suruh mereka bekerja sampai perusahaan untung besar Siang malam mereka ketika perusahaan untung besar milik siapa? Mereka milik saya yang tidak bekerja Mereka salah pemilik perusahaan Mereka hanya terima gaji dan bonus Oh alamkah berbahagia seorang Bisa bukan hanya punya uang banyak Tapi juga punya waktu luang banyak Kalau saya ingin pergi ke New York Saya pergi ke New York Orang jalan-jalan ke New York Ikut turun pada 1-2 hari Saya bisa tinggal sebulan di New York Saya mau tinggal di London Saya tinggal beli tiket Saya buk pakai akboda Beli hotel 1 bulan di London Saya tinggal di London Saya mau tinggal di Shanghai Saya tinggal di Shanghai Saya mau tinggal di Tokyo Saya tinggal di Tokyo Ah enak nih Tiap hari nonton Obama di Washington Saya pergi ke Washington DC Saya tinggal sebulan di Washington DC Saya mau ke Afrika Saya tinggal di Afrika Saya punya waktu luang banyak Saya usaha apapun Seru saya ajak saya usaha Saya tidak mau Selain itu Ketika saya berusaha Saya akan kehilangan waktu luang saya Beliau ini membukakan mata saya Betapa pentingnya kita untuk mempunyai investasi Cuma masalahnya kan Bentuk investasi apa yang kira-kira cocok Sama kemampuan kita hari ini Banyak sebetulnya instrumen investasi Yang bisa memberikan kita keuntungan Di jangka panjang Tapi sayangnya Beberapa instrumen tersebut masih berat untuk kita miliki Contohnya misalnya properti Properti harganya tidak pernah jatuh ya Selalu bertambah dari tahun ke tahun Tapi untuk memiliki sebuah properti Kita perlu memiliki modal yang cukup besar Ketika saya tamat SMA Saya tidak punya Karena orang tua saya Bekerja di toko yang Gajinya kecil Pas-pasan Jadi saya tidak bisa kuliah Saya akhirnya harus tamat SMA Harus bekerja Saya ngelapar kerja di bank Diterima sebagai pegawai tata usaha Gak bisa apa-apa kan tamat SMA Tapi ya Disuruh-suruh Akhirnya Setelah Saya timbang-timbang Sepertinya Investasi saham Adalah salah satu bentuk investasi yang Cocok untuk saya pribadi Karena apa? Dengan nominal yang sedikit Kita sudah bisa memulai untuk berinvestasi Mungkin 500 ribu rupiah Atau mungkin kurang dari itu Kita sudah bisa membeli Saham dari perusahaan-perusahaan yang kita inginkan Saham yang mempunyai prospek keuntungan di masa yang akan datang Saya juga tidak membeli emas Saya membeli emas dalam 50 tahun Hanya satu kali ketika saya menikah Kalau kita membeli emas satu kilo Kita simpan 10 tahun Dan tetap 1 kilo Emas tidak produktif Saya juga tidak membeli dolar Kenapa saya tidak membeli dolar? Saya takut membeli dolar Karena ketika kita memegang dolar Kita selalu mengharapkan yang buruk yang terjatuh Kalau bisa Indonesia rusuh lagi Kalau rusuh kan rupiah malah lemah Wah saya untung saya pegang dolar Hari ini akhirnya saya mendaftarkan diri di perusahaan sekuritas Di kota saya untuk bisa bertransaksi Agar bisa membeli saham-saham dari perusahaan yang saya inginkan Ini memang sebuah langkah awal yang saya sangat yakin Ini pasti akan menjadi besar suatu hari nanti Selamat menikmati Kenapa sampai akhirnya saya punya ketertarikan untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan publik? Karena memang tanpa kita sadari ya Setiap hari kita tidak bisa lepas dari produk-produk yang diperjual belikan oleh perusahaan-perusahaan publik Perusahaan-perusahaan yang listing di perusahaan efek Indonesia Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi Kita tidak bisa lepas dari produk-produk hasil produksi dari perusahaan publik Sebut saja apa saja? Sebut mandi, baju, pakaian yang kita pakai, bumbu-bumbu dapur, makanan, kendaraan yang kita gunakan, bahan bakar itu sendiri, alat-alat elektronik, alat-alat telekomunikasi Semuanya adalah perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya di perusahaan efek Indonesia Perusahaan ini pasti akan bertumbuh ya Karena setiap hari dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan sehari-hari, kita mengkonsumsi produk-produk dari perusahaan-perusahaan tersebut Jadinya sangat disayangkan apabila kita tidak melakukan investasi Atau bahasa saya, apabila kita tidak membeli perusahaan itu Untuk akhirnya bisa mendapatkan keuntungan untuk kita Walaupun ya kita belinya cuma sedikit, tapi kita bisa menjadi bagaian dari perusahaan-perusahaan tersebut Ada pepata mengatakan time is money Pepata itu keliru Harusnya time is more valuable than money Uang kita yang kita belanjakan bisa kita cari lagi Waktu kita yang sudah lewat bisa balik lagi kan? Tak bisa Waktu kita adalah hidup kita Oh, alangkah berbahagia nya saya Menjadi seorang investor di perusahaan efek Indonesia Saya bukan hanya punya uang, tapi punya waktu yang banyak sekali Mari kita mulai pilih investasi Mulai dari yang kecil Mulai dari sekarang Demikian hard mojo dari episode kali ini Sampai ketemu di episode berikutnya Saya dulu punya perusahaan anak ayam produksinya 500 juta ekor per tahun 500 juta ekor nangkepinya aja susah lah Terbesar nomor 2 di Indonesia Di laporan keuangan any reportnya ada nama saya tuh Punya 6 juta lembar sedikit ke pemilikan 8% Sedikit sekali 6 juta Kalau 6 juta lembar saham dikalikan 31.500 Kurang lebih 200 miliar ya Enak Nggak ngapa-ngapa yang jadi sleeping isi yang holder Pemengang saham yang tidur Dapat 200 miliar tidur aja nggak ngapa-ngapain Pengang saham itu 6 tahun naik 12.600% Orang yang korupsi masuk penjara Ya saya dengerin cuma korupsinya 1 miliar 5 miliar Kecil-kecil Masuk penjara Mendingan jadi sleeping isi yang holder Nggak usah ngapa-ngapain tidur aja Dapat duit 200 miliar kan Terima kasih